salam selamat pagi bapak ibu juga saudara-saudara selamat berjumpa kembali dalam renungan harian toraya edisi selasa 8 november 2022 saya berharap kita semua di hari ini di pagi ini dalam keadaan yang baik juga penuh rasa syukur mari kita memulai kehidupan kita hari ini dengan firman kebenaran Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan Bapak di surga kami mengucap syukur kepadamu karena pagi ini kami masih boleh dibangunkan dengan tubuh yang baik atas naungan Tuhan bagi kami di sepanjang malam tadi kami beristirahat dalam tidur sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan kami pada hari ini Tuhan kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai lantasan hidup kami kiranya roh kudus memberkati kami amin bagian firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke 13 lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tetaplah di dalam ajaran Kristus dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi bukan aku saja yang mengasihi kamu tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Yesus Kristus anak Bapak akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapak dan sekarang aku meminta kepadamu ibu bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi dan inilah kasih itu yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya dan inilah perintah itu yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu adalah si penyesat dan anti Kristus waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah barang siapa tinggal di dalam ajaran itu ia memiliki bapak maupun anak jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya sebab barang siapa memberi salam kepadanya ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat sesungguhnya banyak yang harus kutulis kepadamu aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurnalah sukacita kita salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih amin firman Tuhan tema renungan firman Tuhan pada hari ini kasih dan kebenaran dalam bahasa Toraya Pak Kaboro Syayoka Katonganan kebenaran bisa menjadi sesuatu yang relatif bila manusia yang menjadi tolak ukurnya kebenaran semacam itu dapat dipengaruhi oleh kepentingan atau keadaan karena itu setiap hal yang disebut kebenaran perlu diukur dari kebenaran mutlak yakni kebenaran berdasarkan firman Tuhan Rasul Yohanes menulis surat kepada seorang ibu yang rumahnya selalu terbuka bagi umat untuk beribadah ada kemungkinan yang dimaksudkannya adalah menunjuk kepada sebuah jemaat yang memberi penekanan dalam suratnya tentang kasih dan kebenaran dan bagaimana menghidupinya kebenaran merupakan dasar kasih terhadap semua orang percaya yang bukan hanya sekedar diketahui tetapi perlu diterapkan kebenaran dan kasih tanpa penerapan sama halnya dengan sebuah kemunafikan iblis tidak tinggal diam melalui para penyesat ia bekerja dan berusaha mempengaruhi orang percaya untuk menolak Yesus dan ajarannya karena itu orang percaya perlu saling menopang agar dapat tetap bertahan dalam menghidupi kasih dan kebenaran Tuhan supaya dengan demikian orang percaya tetap memiliki bapak dan anak Phillips Brooks katakan kebenaran itu selalu kuat tak peduli betapapun lemah tampaknya dan kepalsuan itu selalu lemah tidak peduli betapapun kuat tampaknya hidup dalam kebenaran sering mendapat tantangan termasuk dari dalam diri kita sendiri karena itu perlu membangun relasi dalam kasih dengan orang di sekitar kita agar saling menopang kebenaran dan kasih haruslah berjalan bersama dalam kehidupan berjemaat kebenaran menuntun kita bagaimana harus mengasihi dan menghidupi kebenaran telah diterima dari Yesus Kristus Tuhan kita Amin Firman Tuhan mari kita berdoa kembali kami berdoa mengucap syukur kepada mu Tuhan atas kasih setia Tuhan atas kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami semua terima kasih atas persekutuan melalui rendungan firmanmu sesaat tadi Tuhan kiranya firmanmu Tuhan senantiasa mengambil bahagian dalam hidup kami dan boleh kami lakukan di sepanjang hidup-kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami semua kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas kegiatan masing-masing kami di sepanjang hari ini Tuhan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan berkati kami semua Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasian Tuhan kiranya bangsa dan negara kami senantiasa tercipta kedamaian kami juga memperdoakan buat jemaat-jemaat kami yang dalam saat ini Tuhan kemungkinan dalam tubuh yang lemah kiranya Tuhan boleh memberikan kesehatan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan kami juga menggondokkan para lansia Tuhan kiranya Engkau senantiasa memuatkan mereka terlebih iman mereka ya Tuhan ini doa kami Tuhan doa syukur kami dan permulaan kami sempurnakan doa kami Tuhan ampunkan salah dan dosa kami Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin demikianlah renungan harian Toraya kita edisi selasa 8 November 2022 selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati